Sementara itu, pemirsa keluarga korban kerusuhan antar perguruan silat di Taiwan berharap pelaku dihukum setimpal atas perbuatan yang menghilangkan nyawa korban. Keluarga juga berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan. Jainal Fanani, warga desa Karanggandu, kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggale, meninggal dunia akibat kerusuhan antar perguruan silat di Taiwan. Tragedi tersebut mengejutkan keluarga saat menerima kabar kematian korban pada Sabtu malam lalu. Keluarga berharap pelaku mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Keluarga juga berharap proses pemulangan jenazah Jainal Fanani bisa segera dilakukan. Dari informasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggale, proses pemulangan jenazah korban diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Ini keluarga sudah tahu semuanya? Sudah. Ibu juga sudah diberitahu penyebabnya atau hanya masih bapak saja yang diberitahu? Hanya bapak saja. Hanya bapak saja. Harapan dari keluarga seperti apa, Mas? Harapannya dari hukuman setimpal, seberat-beratnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.